Intro Shalom suara raku, salam damai jahtera dalam kasih krisis Jumpa lagi dengan saya, Dirit Yuli Kita akan belajar perapologi 3 bersama-sama di channel ini Ada keretakan hubungan atau ketidakharmonisan Antara polemikus Islam Gara-garanya adalah mengenai baptisan Jadi, Kainama, Ustaz Ipung, Nandar, Suma, dan teman-teman itu Mengatakan bahwa baptisan itu sama dengan wudhu Jadi, orang Islam itu tiap hari dibaptis Jadi, sehari bisa 5 kali menurut mereka Nah, kemudian datanglah seorang mualaf dari Yaudi Katanya, penganut agama Yaudi yang bernama Valen Nah, Valen ini tidak setuju jika baptisan itu disamakan dengan wudhu Karena memang berbeda Jadi, diapa-apain itu tidak bisa disamakan Nah, kemudian ada yang marah-marah setelah si Valen ini Menolak bahwa baptisan dan wudhu itu sama Sebelumnya, mari kita melihat video Valen bicara mengenai baptisan dan wudhu berikut ini Gini aja, gini aja Gini aja Ini Bang Dadru, kita kasih kesempatan dulu mereka Bang Dadru Biar sama-sama muslim dulu ke klarifikasi mereka Silahkan Ya, gini aja dis Wudhu Dan baptis Itu kan konteksnya Mereka berdebat nih Mereka berdebat antara Islam dan Kristen Udah pasti Berarti ada dua perspektif nih Wudhu dalam perspektif Islam Dan baptis dalam perspektif Kristen Kemarin gue udah ke MUI Gue udah ke MUI Apa kata MUI? Gak usah berlebihan lah Akhirnya apa kalau berlebihan? Menimbulkan kegaduhan Menimbulkan polemik Udah kita pake istilah kita aja Kenapa sih? Kan gitu ya? Di dalam perspektif Islam Wudhu Atau gimana? Loh kok mau curhat Wudhu dalam perspektif Islam Jelas Gak sama dengan perspektif Baptis Baptis itu pengakuan iman Berhasil dulu dong Baptis itu pengakuan iman bos Pengakuan iman umat Kristen Oke Sekarang gue tanya lu Wudhu dan baptis sama gak? Ya, wudhu itu apa? Belum dijelaskan wudhu dulu tadi Wudhu itu kalau orang sholat Dia wudhu dulu Dia baca Quran Dia wudhu dulu Lu Islam Lu Islam sejak lahir gak? Lu Islam sejak lahir gak? Banyak kali kok muter-muter Udah jelas wudhu dan baptis beda kok Kok ketawa Ini yang mengaku Sudah lama berdiskusi Tapi gak paham diskusi Ayo dialog terbuka sama saya Dialog terbuka kok Falan ini Kalau saya lihat Dia cerdas ya Saya pernah satu room dengan dia Ketika diskusi dengan Nandar Dengan siapa lagi itu Aristo dan teman-temannya Nah Dia tidak mau terjebak Dalam polemik yang sedang dibangun Nandar CS Zuma CS ini Mengenai baptisan yang sama dengan Wudhu Jadi dia Kekeh bahwa itu berbeda Jangan disama-samakan Bahkan Si Valen ini Mendatangi kantor MUI Jatim Untuk meminta klarifikasi Apakah wudhu dengan baptis ini sama Nah Hasilnya Adalah MUI Mengatakan Itu berbeda Jadi jangan membuat Keributan Kegaduhan Dengan Menyamakan Wudhu dengan Baptisan Itu menurut MUI Berikut ini videonya Mau foto Mau Kalau video Tapi yang jelas Isinya begini Pak Itu Untuk Bapak Wudhu itu Tidak sama dengan baptis Jadi itu berlebihan Bahasa baptis itu Dan Saya berharap Bahasa-bahasa itu Jangan Apa ya Jangan Menjadi Kebiasaan Karena khawatir Salah tangkap Dan menimbulkan Kegaduhan Yang Wudhu itu kan Apa namanya Semacam syarat Sahanya sholat Jadi itu Ibadah Kepada Allah Tetapi Memiliki dimensi Kesehatan Dengan berbutuhkan Bisa suci Tapi jangan Dibahasakan baptis Biar tidak Menimbulkan Kegaduhan Di masyarakat Saya kira itu saja Pesan saya Ya oke Terima kasih Ini klarifikasi Dari pihak Ya dari kami Nolkholis Majid Dari Majelis Ulama Indonesia Jatin Pak ya Ya boleh Oke siap Terima kasih Demikian para Ivan Villa Para mu'alim semuanya Saya sudah bikin Konfirmasi Supaya tidak jadi Polemik Demikian penjelasan Dari pihak NUI Jatim Terkait Polemik Wudhu dan Baptis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tangkapan saya Tangkapan saya adalah Beda Karena Bagaimanapun Itu tidak bisa disamakan Karena Wudhu Setahu saya Sepengertian saya Wudhu itu Menurut Saudara kita Muslim Adalah Proses Menyucikan diri Sebelum Sholat Jadi Membasuh tangan Kaki Muka Kemudian kepala Itu adalah proses Pembersihan Atau Menyucikan diri Sebelum Sholat Dan itu Dilakukan Setiap kali Mau Sholat Nah Kemudian Baptis Itu Sangat Berbeda Kalau Wudhu Dilakukan Setiap Mau Sholat Baptis Itu Hanya Dilakukan Sekali Seumur Hidup Karena Baptisan Itu Merupakan Deklarasi Iman Seseorang Bahwa Dia sudah Percaya Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamatnya Kemudian Dia Dibaptis Sebagai Matrai Dibaptis Itu artinya Dia ikut Di dalam Kematian Dan Kebangkitan Kristus Itu Adalah Arti Dari Baptisan Ini Sakral Makanya Hanya Boleh Satu Kali Seumur Hidup Kecuali Dalam Perjalanan Hidupnya Dia Murtad Dari Kristen Ataupun Dia Ikut Dalam Ajaran Sesat Kemudian Dia mau Balik Ke Ajaran Yang Bener Ke Kristen Lagi Nah Ini Harus Dibaptis Ulang Kalau Yang Kayak Gini Jadi Inilah Arti Baptisan Oleh Karena Memang Jelas Jelas Keduanya Berbeda Kalau Mereka Mau Menyamanya Makan Itu Namanya Comotlogi Cocoklogi Dan Ngawrologi Mereka Hanya Ingin Meraup Mualaf Sebanyak Banyaknya Dari Kristen Yang suam-suam Buku Yang tidak Paham Yang mudah Disesatkan Jadi Mereka Cuma Klaim-klaim Bahwa Itu Sama Padahal Itu Berbeda Nah Inilah Kelebihan Mereka Mereka Suka Mengklaim Comot Cologi Cocok Mologi Masa Mologi Nah Ini Mereka Dan Karena Hal ini Nandar Akhirnya Marah Dan Menuduh Si Valen Ini Penyusup Jangan-jangan Ini Nyusup Kamu Kalau Tidak Bisa Kontribusi Diem Aja Katanya Dia Oke Mari Kita Lihat Video Nandar Ngomel-ngomel Sama Si Valen Follow Get Islam Indonesia Itu Kita Punya Grup Internal Udah Sabar 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 Tetapi Ini Apa ya Semakin Hari itu Bukannya Semakin Ini Malah Semakin Menjadi-jadi Ngadu Ke MUI Jadi Jadi Kadang Saya Amat Apa Ya Saya Tidak Tau Ini Motif Apa Khawatirnya Penyusup Ya Mohon Maaf Ya Kita Juga Harus Waspada Dulu Paulus Juga Kan Menurut Biblos Kan Dia Bertobat Jadi Kristen Ya Dulunya Penyerang Yesus Dulunya Membunuhi Murid-murid Yesus Ya Kita Waspada Saja Karena Dulu Si Yishak Yishak Itu Kelakuannya Bagaimana Mendar Mendar Memang Beda Kok Kamu Ngotot Mau Sama-sama Memang Tujuan Kalian Ini Apa Kok Bisa Menyamakan Udu Dengan Baptisan Beda Tak Kasih Tahu Itu Beda Jadi Jangan Disamakan Valen Ini Udah Bener Jadi Jangan Ikut Gerombolanya Si Nandar Nah Kalau Baptis Ini Jelas Bahwa Orang Yang Di Baptis Itu Harus Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Asah Amin Lah Kalau Mereka Menyamakan Wudu Dengan Baptis Apakah Mau Dalam Setiap Kali Wudu Mereka Harus Menggunakan Rumusan Baptisan Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Tentu Enggak Maka Dari Itu Bahwa Baptisan Dengan Wudu Itu Berbeda Enggak Usah Disama-samakan Valen Bener MUI Juga Bener Jangan Membuat Gaduhan Diantara Kita Semoga Mereka Akur Dan Baik-baik Saja Diskusilah Mereka Sama Atau Beda Yang Pasti Memang Berbeda Sekian Sekian Dari Saya Salam Salam Baras Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Biber Biber E Sama Biber Biber Biber